Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dulu Mungkin teman-teman mempunyai kasus Seperti ini ya Ini dia tampilan gambarnya begini Vesa Jaida Setelah pergantian panel Mungkin teman-teman Pemula mempunyai kasus seperti ini Ini dia Vesa Jaida Nasih saja kita eksklusi Untuk jenis Kerusakan ini Ini mesinnya Ini pakai tekan luar Untuk jenis kerusakan tadi Untuk pemula Yang perlu kita perhatikan Kita kasih dulu ini Gosok Untuk soket LVDS Atas dan bawah Kita gosok pakai Ini penghapus Kalau masih sama Otomatis Yang perlu kita perhatikan Yaitu Di masing-masing Pin ini Panel Ini ada Pin-pin panel ini Kita Cari dulu Pin Saket panel ini Sebelum kita Mencari Saket panel Masih cari pin panel Yang perlu kita perhatikan Yaitu Kita Istilahnya Kita shermat lah Kita shermat dulu Untuk Tipe panelnya Apakah ada Vesajodanya Atau enggak Bisa juga Kita rubah Untuk jenis Panelnya tersebut Langkah yang kedua Kalau seandainya Tidak ada Kemungkinan besar Kita harus cari dulu Pin-pin data Panel ini Kita cari dulu Di tiap-tiap Pin sini Ini kebetulan Ada Sekitar 30 30 Berapa ini Kita Cek dulu Untuk Tiap-tiap Pin Panel ini Langkah yang pertama Yang perlu kita perhatikan Yaitu Jenis tampilan tadi Vesajodanya Umumnya Kita cek dulu Di pin 9 sini ya Kita cek dulu Apakah Ada tegangannya Atau enggak Kita cek dulu Tegangannya Di situ Sebelumnya Kita Meneksekusi ya Ini pakai Ticon luar Kebetulan Ini pakai Panel ini ya Boy Jadi Kita harus tahu Rutan Tersebut Umumnya Cek saya Ini adalah DC Converter Untuk Men-supply AVDD VGH VGL VCOM Dan Lain-lain Dan ini Adalah VDD Biasanya 3,3V Untuk Men-supply AC ini AC ini Sedangkan Ini adalah Scalar AC Scalar Tegasnya Adalah Untuk RGB Biasanya Untuk TV Warna Dari Sini Nah ini Dia Dari Motherboard Masjid saya Di sini ya Nah ini Ada Socket Motherboard Ini RVDS Motherboard Masuk Ke Sini Terus Dialihkan Oleh Ini Ini adalah Scalar Scalar Masuk Ke Langsung Ke Panel Ini Panel Socket Panelnya Lanjut Saja Kita Eksekusi Untuk Jenis Ini Kita Yang pertama Untuk Manual Kita Cek Dulu Pin Pin Ini Dulu Pin Pin Socket FLDS Dulu Kita Cek Dulu Untuk Tegangannya Di Tiap Point Dulu Biasa Yang pertama Yaitu Ground Ini Probe Hitam Ke Body Probe Hitam Ke Body Dan Kita Cek Ya Langsung Saja Kita Cek Untuk Tegangan Ini Sudah Nyala TV Tegangannya Yang pertama Yang perlu kita Perhatikan Tegangan Fin Dulu Ini Fin 12V Langkah Berikutnya Kita Cek Dulu Sebelum Kita Mengetahui Untuk Data Pin Sini Kita Harus Cari Tau Dulu Untuk Data Pin LVDS Panel Ini Kita Cek Dulu Langsung Ke Panel Point 9 Kita Cek Di Poin 9 Ini Hanya Terukur 0,7 Hanya Terukur 0,7 Dia Masuk Ke Sini Masuk Ke Sini Itu Dia Hanya Terukur 0,8 0,79 Ini Ada LVDS Ini Ada LVDS Ini Ada Tulisan LVDS Cara Yang Pertama Yaitu Kita Untuk Manual Kita Harus Istilahnya Hick Hick Adalah Menaikan Tegangan Di Poin Sini Di Sini Kan Hanya Terukur 0,9 Volt 0,9 Volt Di Pin 9 Otomatis Tidak Mencukupi Masjid Saya Otomatis Tidak Mencukupi Untuk Tegangan Di Skeler Ini Untuk Men Supply Sini Siket Sini Jadi Yang Pertama Kita Hick Kan Dulu Kita Hick Kan Dulu Untuk Tegangan Sini Ini Lagi Saja Kita Cek Dulu Di Poin Sini Di Poin Sini Dulu Kita Cek Maaf Agak Ribut Sedikit Ini Kita Cek Dulu Tegangan Disini Disamping Sini Ini Dia Terukur 3,27 Volt Sedangkan Sampingnya KLVDS Hanya Terukur 0,7 Volt 0,7 Millivolt Kecil Sekali Ini Dia Bisa Ini Terukur 0,7 Sedangkan Sampingnya Terukur 3,27 Volt Jadi Cara Penanganian Ini Solusinya Majed Saya Kita Tinggal Menjemper Di R 11 Berapanya Kecil Sekali R 118 Kita Kasih Hik Maksudnya Hik Adalah Tegangan Untuk Memperbesar Di Area Sini IC Sini Sekarang Langsung Saja Kita Jemper Pakai R Karena Kita Kasih 10 Kilo 10 Kilo Kita Jemper Langsung Kita Jemper Di Area Sini Di R 118 Kita Jemper Disini Kita Jadikan Hik Hasilnya Hanya Terukur 0,7 Mili Kita Jadikan Hik Untuk Pin 9 Ini dia Langsung Saja Kita Jemper Kita Jadikan Hik Untuk Pin Sini Ini Di Pin 9 Ini Kita Jadikan Hik Mungkin Teman-teman Pemula Apa Saya Hik 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 Untuk Membesarkan Tegangan Istilahnya Asalnya 0,7 0,7 Mili 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 Volt Dijadikan 3,3 Volt Atau 2,5 Volt Sekarang Kita Coba Kita Nyalakan Untuk TV nya Dan kita Cek Lagi Kita Cek Lagi Tegangannya Mungkin Teman-teman Pemula Bukan Sekedar Berbagi Gambar Mungkin Ini Tutorial Nah Ini Sekarang Sudah Nyala Dan kita Cek Tegangannya Asalnya Disini Kan Hanya Terukur 0,7 Sekarang Jadi Berapa Lepas Bisa Bentar Lepas Nah Ini Sudah Kita Sambung Lagi Jadi Aslinya Disini Hanya Terukur 0,7 Disini Hanya 0,7 Kita Cek Lagi Itu Tadinya Kan 0,7 Sekarang Menjadi 2,9 Volt Dan Disini Disini 3,27 Volt Berarti Sekarang Sudah Hik 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 Masitnya Adalah Menaikan Tegangan Dan Sekarang Kita Cek Untuk Disini LVDS Disini Disini Kita Cek Disini Tegangannya Kita Cek Disini Tadinya Hanya Terukur 0,7 Ya Sekarang Kita Cek Lagi Disana Ini Itu Dia 2,9 Ya 2,9 nah itu dia 2,96 volt di pin 9 terukur 2,9 volt sekarang langsung saja kita tengok untuk tampilan gambarnya asalnya kan hanya terukur 6,9 volt sekarang kita jadikan kita jadikan 2,9 volt sekarang kita coba kita lihat tampilan gambarnya apakah masih sama atau beda kita tengok gambarnya dan ini ya hasilnya nah ini berhasil gitu aja teman-teman bareng kalian punya kasih sama seperti tadi ya ini sekedar contoh saja apa itu HIC dan LOW mungkin teman-teman bingung apa itu LOW dan HIC untuk pemula abaikan yang senior ya untuk teman-teman semuanya itu tadi kasus Vesa Jaida jadi untuk Vesa Jaida umumnya yang perlu kita perhatikan yaitu panel sekali lagi panel yang perlu kita perhatikan tadi panel yang dipakai apa dulu kita matikan dulu unitnya panel apa yang dipakai dulu untuk ini ya soket ceket ini dicek dulu pin-pinnya dulu sebelum kita kasih manual ini ya ini manual ini manual ya pakai manual seandainya di shermat gak mempan pakai manual untuk teman-teman semuanya gitu aja tak lupa kami ucapkan untuk mas Ryo Prasetyo Budi Petjo Gus Teknik Ikhian Cahyo Aris Setia Budi Aris Sadeo mas Kanjeng mas Mayang Servis dan yang lainnya belum saya sebut maaf gitu aja teman-teman lain waktu bisa dilanjut kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.